hai assalamualaikum kawan-kawan selamat menjalankan ibadah puasa ya kali ini aku akan membuat aneka takjil minuman yaitu es kenis es kenyal dan manis mau tahu kan resepnya apa aja yuk ikutin terus ya jangan diskip-skip bahan-bahan yang harus disiapkan ada satu bungkus cincau jelly bubuk kemudian dua bungkus pop ice taro kemudian ada daun pandan secukupnya gula pasir secukupnya next kita punya jelly satu saset agar-agar bubuk ya kemudian ada dua bungkus santan bubuk bisa juga memakai santan peras kemudian ada lima sendok makan susu kental manis sagu mutiara yang sudah kita masak air secukupnya kemudian kita punya es petu dan yang terakhir nata de coco bisa juga kalian tidak pakai ya kawan-kawan nah langkah yang pertama kita masukkan air 600 ml air kemudian kita masukkan jelinya dan kita aduk-aduk merata hingga semuanya mendidih nah ini kita akan membuat agar-agar berwarna ungu ya atau rasa anggur kalian juga bisa diganti menggunakan rasa-rasa yang lainnya kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan gula agar rasanya tidak hambar setelah agar-agarnya mendidih kemudian kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini ya dan kita diamkan dulu hingga agar-agar jadi lanjut kita akan membuat cincau nya ya nah langkahnya juga sama ya persis membuat agar-agar kita tuangkan dulu ke dalam air dan jangan lupa kita aduk-aduk merata hingga mendidih setelah cincau nya matang kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan dan kita diamkan hingga beberapa saat ya kawan-kawan setelah agar-agarnya padat dan membeku kemudian kita iris-iris seperti ini kita bentuk kotak-kotak dan lanjut cincau nya juga kita mau potong-potong memanjang seperti ini ya semuanya next kita siapkan santan bubuknya kita potong dulu dan kita letakkan ke dalam gelas kemudian kita beri air panas secukupnya aja ya kawan-kawan dan kita aduk merata setelah itu kita buka juga pop ice nya kemudian kita tuangkan ke dalam gelas dan kita beri dengan air panas secukupnya lalu kita aduk dan kita diamkan sejenak langkah selanjutnya kita siapkan wadah seperti ini kemudian kita tuangkan agar-agar rasa anggurnya yang sudah kita potong tadi kita masukkan juga sagu mutiara ya tambahkan dengan nata de coco nya sesuai dengan selera kalian ya next kita masukkan cincau hitam yang sudah kita potong-potong memanjang tadi masukkan juga pandannya lanjut kita berikan parasa yaitu susu kental manis 5 sendok makan setelah itu kita masukkan pop ice nya tambahkan 2 sendok makan gula pasir kita aduk-aduk kembali ya kawan-kawan nah lanjut kita masukkan gelas yang sudah kita beli es batu ya kita tuangkan es kenilnya ke dalam gelas secukupnya dan setelah itu siap untuk kita santap ini dia es kenil ini tuh mantep banget manisnya juga pas walaupun di bulan puasa ini tidak bisa merasakan juga udah rasanya tuh udah pas banget manisnya seger dan gak bikin enek sama sekali kawan-kawan yuk buruan coba di rumah nah ini tuh miniman yang pas banget sebagai pelepas dahaga setelah kita melakukan ibadah puasa di rumah dan cocok juga ya sebagai ide jualan dan ya pastinya mendapatkan keuntung yang besar banget terima kasih sudah menonton kawan-kawan jangan lupa buat like comment subscribe nyalakan loncengnya dan share video ini ke temen-temen kalian ya agar channel ini terus berkembang 해서 datang ke depannya ke depan nyalakan ha mobil keduk